Tersangka dugaan ujaran kebencian agama Muhammad Kece dikabarkan mengalami tindak kekerasan di rutan Bareskrim Polri. Dia dianiaya oleh terpidana dugaan kasus swab dari Joko Chandra, yakni Irjen Napoleon Bonaparte. Irjen Napoleon Bonaparte dan Muhammad Kece ditahan di rutan yang sama. Hingga kini polisi masih mendalami kasus tersebut. Berikut 5 faktanya hanya di Gen P5. Kasus ini terungkap setelah Muhammad Kece membuat laporan ke Bareskrim Polri bahwa dirinya dianiaya di dalam rutan oleh sesama tahanan. Kemudian polisi bergerak cepat untuk mendalami laporan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim Bareskrim Mabes Polri menemukan 9 luka lebam di bagian wajah dan 1 luka lebam di bagian pinggang. Total ada 10 luka lebam di tubuh Muhammad Kece. Selain dianiaya, polisi membenarkan kabar bahwa Muhammad Kece sempat dilumuri kotoran manusia. Hal itu didapatkan setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan Muhammad Kece. Bareskrim Polri memeriksa belasan saksi dan segera melakukan gelar penetapan tersangka. Hingga kini polisi sudah memeriksa 12 saksi. Irjen Napoleon Bonaparte mengaku melakukan penganian tersebut karena ingin membela agama. Namun alasan tersebut dinilai polisi hanya untuk mencari perhatian. Itu dia 5 fakta dugaan penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Genpi.co. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe cho kênh lalas.